oke kita lanjutin kali ini kita akan belajar saya akan membagi tutorial tentang bagaimana memasang data mapper ORM pada code indicator fungsi dari data mapper ini membuat pekerjaan anda semakin mudah menghubungkan antara database anda dengan code indicator anda anda gak perlu lagi ngetik-ngetik terlalu capek-capek kemudian anda menghubungkan antara database 1 dengan database yang lainnya dengan rumit anda cukup lakukannya dengan sangat sederhana langkah pertama yang perlu anda lakukan adalah anda mendownload data mappernya melalui halaman ini anda bisa download langsung versi yang terbarunya disini atau bisa juga yang terbarunya lagi nanti bila memang sudah muncul karena tergantung daripada update dari code indicator saat ini code indicator belum ada update oke kita lanjutkan lagi setelah kita sudah selesai mendownloadnya lalu kita lihat petunjuk caranya gampang sekali ini kita bisa lihat di installation instruction oke kita buka di installation instructionnya pertama kita unzip jadi kemudian kita ubah apa namanya file config data mappernya kita pindahkan ke dalam folder confignya oke jadi yang pertama kali ini adalah hasil denotannya saya buka aplikasinya di confignya ini oke ini saya buka saya ctrl c kemudian saya copy ke dalam aplikasi config ctrl v oke selanjutnya setelah config adalah data mapper ini saya copy semua ctrl c kemudian saya taruh di dalam folder aplikasinya dari c anda gitu ya dari kodnik seranda kemudian di bagian helper saya buka filenya lalu saya copy ctrl c dan ini di bagian helper saya letakkan file yang tadi oke lalu kemudian bagian lanjut saya copy semua ctrl a c oke lanjutnya saya pilih ctrl a v oke setelah itu bagian libraries nya oke saya ctrl c kemudian yang ini saya taruh ctrl v kemudian di bagian models ini adalah template template modelnya anda tinggal copy paste rata saja sebenarnya mempermudah pekerjaan anda sebenarnya di bagian models saya letakkan ctrl v oke selanjutnya di bagian third party anda akan melihat ini data maver dengan cara yang sama saya pindahkan ke dalam third party juga oke tapi ada yang perlu anda perhatikan disini disini tidak ada index file nya eh index html nya jadi anda copy supaya tidak bisa dibuka oleh orang lain itu intinya oke terus ini adalah bagian db nya selanjutnya di bagian view anda akan melihat dmz nya ini saya pindahkan db ctrl v oke kemudian kita sudah memindahkan semuanya ya yang di bagian application ini saya pindahkan semua kemudian kita baca instruksinya di bagian di baris jadi kita harus buka auto load oke sebentar bagian application terus ini ada bagian config terus ada auto load lalu kita tambahkan ini dengan data ngepa seperti itu ya oke lalu di bagian model pastikan tidak ada apa-apa di bagian modelnya karena ini sudah digenerate secara otomatis oleh data mapper jadi biarkan saja kosong lalu kemudian di bagian db prefix berarti saya buka di bagian database oke bagian database sebentar daripada saya capek-capek lebih baik saya ctrl c ctrl p oke di bagian sini ini saya biarkan tetap kosong kemudian anda jangan lupa untuk men-setting juga username dari mysql anda hostname dari mysql anda password nya database yang anda buat oke lalu di bagian index php anda copy kode ini ini saya copy ctrl c code igniter di bagian ini saya buka lalu saya arahkan ke bawah tepat sebelum bootstrap file dari code igniter anda letakkan yang tadi yang barusan anda copy oke sf kemudian helper tadi saya kita udah ya terus data mapper juga application data mapper folder juga sudah oke selesai itu cara menginstall terima kasih